Tiba-tiba aku keluar terus aku kayak vampir gitu, kayak aduh panas, 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 panas Terus aku nikah sama yang albino juga, terus jadi punya anak albino itu juga belum tentu Oke next, pernah nanya nggak ke mama waktu USG gimana hasilnya kalau albino? Nggak pernah, aku nggak pernah nanya ke mama aku gimana pas USG jadinya albino Karena jadi tuh mama aku sendiri tuh, ini yang aku tau ya, yang aku tau mama aku sendiri tuh baru tau aku albinonya Iya pas lahir, jadi aku diceritain sama mamaku nih, mamaku ya udah selama kayak hamil kayak gitu-gitu ya normal-normal aja gitu kan Ada malah ada yang kayak tukang bakso atau tetangga tuh kadang suka bilang, ini mamanya ngidem telenovela ya? Makanya anaknya kayak gitu, nggak juga sih, nggak juga gitu, sebenernya masih normal-normal aja pas lagi hamil gitu Nah baru taunya aku albino ya pas lahir, terus aku tuh dulu ada cerita gini, jadi pas aku lahir, itu tuh kata mama aku tuh aku putih banget Terus kata bapak aku gini, dok kok kagak ada rambutnya? Kayak gitu katanya, nggak ada rambutnya suka ngutih banget gitu kan ya Terus, dan aku tuh diem gitu, aku bener-bener yang nggak mau, biasanya kalau bayi yang namanya lahir keluar, keluar keluar tuh kayak wuih wuih langsung gitu Aku diem kata dokter tuh kayak lima menitan gitu, terus baru lima menit itu dokter nepek pantat aku, ditepuk baru tuh wuih wuih, kayak gitu baru ternyata hidup Jadi, dan disitu baru mama aku kayak surprise, kayak ngedonset, jeng-jeng surprise gitu anaknya albino, ya kayak gitu sih Jadi, nggak tahu kalau USG bentukannya kayak gimana, bentukannya ini setahu aku ya, USG bukannya nggak berwarna ya? Nggak tahu sih, ya nggak tahu ya mungkin itu bisa dilihat, ditanya lagi ke yang lebih ke arah dokter ya, yang lebih paham gitu kalau saya sih Kak, kalau untuk skincare atau makeup gitu, gimana caranya tahu kalau cocok? Apakah coba satu-satu? Hmm, aku lebih ke coba satu-satu sih, ini sebenernya ini pertanyaan di luar konteks albino sih harusnya sih ya, maksudnya ini bisa dijawab sama semua orang sebenernya ya Tapi kalau aku pribadi, itu lebih ke, aku cobain satu-satu, jadi aku emang, dan aku pernah breakout yang parah banget Parah banget breakoutnya, jadi buat kalian nih ada juga yang nanyakan, suka nanya albino tuh bisa jerawatan apa nggak? Bisa, Shay, bisa banget gitu ya, emang yang namanya hormon emang nggak bisa ditolak, saya juga punya hormon gitu kan, jadi jerawatan bisa Terus, deh gitu, saya juga udah coba beberapa skincare gitu kan ya, dicoba, coba, 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 gimana caranya biar sembuh gitu ya Jadi jawabannya saya mah coba-coba, satu-satu, satu-satu, karena kan emang skincare kan ya untung-untungan kan Misalnya untung-untungan dimana kita cocok-cocokkan atau tidak gitu kan, kalau misalnya nggak cocok ya, ya goodbye gitu kan, jadi trial and error kan Kalau misalkan kita pakai skincare, jadi kalau saya jadinya dicobain satu-satu, pantangannya mungkin lebih ke, ya itu, jangan keluar lama-lama di bawah sinar matahari Dijemur gitu maksudnya Terus juga, oh iya mata kita juga kan sensitif ya, mata kita kan lahir kayak aku nih, aku lahir tuh mata aku cuma 70% Penglihatan akunya gitu ya, nah dimana disitu tuh aku kayak orang minus gitu jatohnya ya, cuma beda gitu minusnya Kayak kalau orang-orang kan ya minus di komputer kayak naruh mata gitu, terus dipoto gitu kan hasilnya minus, terus nanti dikasih kacamatanya minus gitu kan ya Sedangkan aku nggak ngeliat gitu kan ya dipoto gini cekrek gitu, pas keluar hasilnya kertasnya plus, jadi bukan minus Jadi kayak, tapi keluhannya minus, nggak bisa liat dari jarak tau gitu nggak bisa, tapi keluhannya di kertasnya tuh plus gitu Nah nanti dikasih kacamatanya juga plus, padahal harusnya plus itu kan ya nggak bisa liat dekat kan, jadi harus kayak gitu Nah gitu deh, jadi mungkin pantangannya lagi itu adalah dimana harus bener-bener jaga matanya banget sih Dimana ya kita jangan keseringan juga, misalkan aku tuh dulu sering banget diingetin untuk jangan kesering-seringan banget main handphone atau kayak Ya pokoknya nggak boleh banyak-banyak melihat layar ya, kayak kalau dulu kan belum ada gadget-gadget beginian kan belum ada gitu ya Kalau dulu sih tipi, tipi gitu kan, nah tapi aku tuh nggak bisa yang namanya ngeliat tipi, dari jauh tuh nggak bisa gitu kan jadi harus dekat gitu kan Kayak dari dulu tuh sering banget diwanti-wanti sama orang tua, aku jangan deket-deket, jangan deket-deket, jangan kelamaan gitu Nanti kenapa-kenapa matanya gitu, dan aku dulu juga dari pas kecil aku juga sering bolak-balik ke rumah sakit mata Buat ya kayak lebih ke treatment sih, treatment gimana untuk bisa ngejaga terus matanya kayak gitu Jadi pantangannya mungkin ya itu, antara mata sama kulit gitu Tapi untuk pantangan makan sejauh ini kalau aku ya, kalau aku sih nggak ada Nggak ada sih Nggak ada Kok bisa jadi albino? Coba lihat foto kedua orang tuanya Nah ini nih Buat yang kepo sama orang tua aku dan keluarga aku gitu ya Nih aku bakal spill nih foto keluarganya di mana nih Sini, ini, ini, ini Ya dimanapun itulah, satu, dua, tiga, celing Ini dia foto keluarganya Terlihat bukan kalau saya doang yang paling putih Ini nggak tau sih aku mau insert yang mana, tapi tuh ada ya foto pas aku lagi Apa sih kayak foto keluarga gitu ya Cuma, nggak tau sih fotonya masih ada apa nggak nanti aku cari ya Jadi aku foto keluarga nih So, aku tuh putih banget guys Kayak bener-bener yang putih sendiri tuh sambil di makeup gitu Tapi kayak mudok banget gitu Jadi sorry banget Tuh aku kayak ondil-ondil sih jatanya Nggak tau ya fotonya masih ada apa nggak Tapi aku ya inilah foto keluarga aku Dan ya memang aku di keluarga aku ya memang yang paling putih sendiri Which is yang albino sendiri Jadi adi aku nggak, maksud aku nggak Dan I'm the only one I'm the one I'm the one I'm the one I'm the one Okay next Kulitnya suka kering nggak sih? Atau kayak megar gitu kak? Megar Megar Megar, lebar gitu Sering kering Kering nggak sih? Kering tuh lebih ke... Tapi emang kulit wajah nih ya Kayak kalau di skincare kan ada tuh Kulitnya lebih ke kering, dry atau ke oily gitu Kalau aku lebih ke kering Tapi ada nih temen-temen aku beberapa juga kadang ada suka yang nanya Jadi kadang kulitnya kayak sering sunburn gitu Terus jadi sininya tuh rada kering gitu Jadi emang albino tuh possible ya untuk kulitnya jadi kayak kering gitu Karena kayak mungkin sering terkena matahari tuh emang iya Tapi alhamdulillahnya aku sih nggak Alhamdulillahnya aku masih yang ya bisa kalian lihat Tapi kalau yang temen-temen yang lainnya, yang albino lainnya ada Memang ada yang memang jadi kayak kering gitu Kulitnya tuh ada gitu Katanya albino itu kulitnya sensitif banget Banget Emang iya? Enggak, beneran Sumpah, sweat Ya, sensitif Sensitif yang tadi aku bilang Tapi ini balik lagi ke albinonya masing-masing ya Ke personalnya masing-masing Individonya masing-masing Ini albinonya seperti apa Tingkatannya seperti apa Dan emang apa ya Beda-beda Intinya setiap orang tuh punya pertahanan Dan lahirnya tuh juga beda-beda gitu ya Misalkan aku mungkin lebih rada kuat di Apa namanya Sinar matahari Tapi belum tentu ada yang emang bener-bener kuat Kayak gitu kan Terus ada juga yang mungkin Kayak aku nih Aku kan kayak mataku lemah Kayak lahir cuma 70% Tapi bisa jadi juga ada yang memang Lebih beruntung lagi Di lahirnya memang matanya lebih sempurna Kayak gitu Tapi mungkin di albino Ada juga yang kayak gitu Terus kayak misalkan nih Kayak mataku gitu kan Kayak gak bisa diem gitu Lensanya Nah itu juga bisa jadi Ada yang enggak juga gitu Jadi memang beda-beda Dan albino juga kadang ada yang Kayak cuma Kayak misalnya kulitnya doang Kayak gitu-gitu Itu emang beda-beda gitu Tapi kalo ditanya sensitif ya Sensitif Enak gak enaknya jadi albino Enaknya itu Dimana Akhirnya aku punya keunikan ya Maksudnya Jadi itu aku gak perlu Susah-susah mencari keunikan aku sendiri Karena aku sendiri Sudah terlahir unik Kayak gitu lah ya Jadi Emang aku jadi bisa lebih Cinta gitu Sama diri aku sendiri Dimana Aku gak perlu susah-susah Untuk jadi orang lain Aku gak perlu susah-susah Meniru orang lain Gitu ya Aku bisa jadi diri aku sendiri Dimana aku beda justru Perbedaan itu ya Di saat orang ngeliat aku beda Disitu aku ngerasa Hmm ya angkat lu Kayak gitu Kayak Ya Yang lu bilang beda Tapi gue tanya sama lu Lu bisa gak kayak gue Gak bisa kan Kayak gitu Jadi kayak Ya aku enaknya bener-bener enak banget Gitu kan ya Enak banget Karena aku unik Aku bisa Memancarkan keunikan Yang belum tentu orang itu bisa dapet diri aku Tapi gak enaknya Yang mungkin gak enaknya adalah Dimana aku harus adaptasi Kesemua hal Aktivitas aku Untuk membiasakan kekurangan aku Kayak Ya aku gak bisa Yang namanya Kan sekarang semua kan pake gadget ya Nah kadang tuh aku Yang hape sakit mata sendiri gitu loh Kayak harus deket-deket gitu kan Ngeliat layar HP Atau ngeliat ini Tapi ya Mau gimana gitu kan Itu yang emang harus dijalani Emang semua orang semua sekarang Pakainya teknologi gitu Dan aku harus ngeliat itu Terus menerus Dan dengan Kualitas mata yang aku punya gitu ya Ya aku harus gimana Caranya aku membiasakan itu Sama halnya kayak Sekolah Jadi kayak sekolah Aku sekolah 12 tahun Di bangku SD SMP SMA Itu gak pernah yang namanya Ngeliat papan tulis Ini jujur Mau sampe aku duduk paling depan pun Aku gak keliatan papan tulis guys Apa yang ditulis sama guru tuh ya Di papan tulis pake spdol Itu gak sama sekali kebaca Jadi Aku sama sekali enggak tuh ya Tapi gimana caranya Aku bisa tetep lulus Aku bisa tetep ngerti pelajaran Aku bisa tetep punya catatan Itu kan kalo lo SMA Itu kan nyatet terus Nyatet 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 Nah gimana caranya nih Biar aku bisa Tapi Ya kan aku punya kekurangan itu Bahwa gak mau Aku gak bisa tolak kan Emang aku gak bakal bisa ngeliat gitu Tapi gimana caranya ya Bilaan kayak minjem buku temen gitu Emang temen aku Kayak aku selalu punya temen Dari SD SMP SMA Yang dia tuh bakalan selalu Jadi asisten penglihatan mata aku gitu Jadi buku dia pasti Udah pasti aku bakal yang contek gitu Ya tapi paling sering emang temen sebangku aku sih Jadi kayak dia nyatet gitu Nanti aku bakal pinjem bukunya Atau nanti aku bakal Kayak aku gak jelas Saat itu aku nanya ke dia Gitu Apalagi matematika kan Coba bayangin Matematika gak ngeliat kepapan tulis itu gimana Gitu Tapi ya alhamdulillah Saya lulus-lulus aja Sampai saya bisa kuliah saat ini Doain saya lulus Ya Itu gak enaknya Dan enaknya Kenapa aku malah mau jadi Albino ya Kakak gimana menurut kakak Ya Gak gimana-gimana sih Kalo misalkan emang ternyata Maksud aku mungkin disini kamu suka ya Sama looknya orang Oh gitu ya It's fine gitu I appreciate that gitu Kayak terima kasih Terima kasih banget gitu kan ya Tapi ya Aku malah mau jadi Albino Lebih ke Itu kan sesuatu yang emang aku sendiri gak minta gitu kan Kayak memang aku lahir seperti ini Bukan permintaan aku gitu kan Yang orang-orang Albino di Ini juga ya Bukan maunya mereka gitu kan Tapi disini Lebih ke Ya udah Makasih kamu udah suka sama kita gitu Tapi ya udah Kembali lagi Bersyukur ya Tetep bersyukur Jadi apa yang kamu udah Hidup sebagai kamu sekarang gitu ya Bersyukur akan itu Dan Ya udah Kita sama-sama saling support aja Kita sama-sama saling Ya Saling apa ya Appreciate satu sama lain gitu Tangan kita tercantik Ya kan Ya kan Lebih baik begitu kan Ya kan Kalo mandi pake air anget Gak bakal kenapa-kenapa kan kak Kalo kulitnya udah merah bisa sampe ngelupas gak Kayak melepuh gitu loh guys Melepuh gitu Jadi kayak ada balonnya gitu Kayak pecah gitu Dan Dan itu guys Sakit banget Parah sakit banget